Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng walu Cipang yang enak banget Resep masakan murah meriah, simple, tapi rasanya enak Terus anak-anak juga suka, hari ini aku juga masaknya gak pake cabai ya Anak Fluffy di rumah suka bilang, wala Fluffy masaknya jangan pake cabai terus Nah hari ini aku gak pake cabai, jadi anak-anak di rumah itu juga pasti bisa maem Apalagi nanti aku mau tambahkan lalu Cipangnya pake jagung manis Wah ini tambah enak lagi, disiapkan jagung manis terus kita mau peret kayak gini Kalau sudah diperet, ini nanti mau kita sisihkan Kemudian kita siapkan untuk bumbunya, hari ini untuk bumbunya kita mau pake yang simple banget Fluffy Kita siapkan bawang putih, terus kita mau iris kasar aja udah Gak perlu bawang merah, gak perlu lombok, cukup bawang putih aja Kalau sudah diiris-iris, kita mau tumis, kita siapkan wajan Tambahkan sedikit minyak, kalau sudah panas kita mau gongsong bawang putihnya Biar nanti sampai wangi dan warnanya juga agak kecoklatan Kalau sudah kita akan masukkan jagung manisnya Terus juga saat labu-labunya kita masukin Kita aduk-aduk Nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, kalau bisa ada Fluffy mau tambahkan Ini tak berasa, apakah kaldu jamur, kaldu ayam, ataupun kaldu sapi Kita boleh, tambahkan sedikit air Dan juga garam Ini gak perlu pake gula lagi ya, karena jagungnya udah manis Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti matang Tingkat kematangan disesuaikan dengan seleranya Fluffy Kalau Fluffy kasih sukanya yang masih krius-krius Kalau Fluffy yang mau lebih empu juga boleh banget Nanti masaknya lebih lama Dan begini aja, ini sudah matang Warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih Dan juga sedap banget Ini sudah siap kita sajikan di meja makan Cocok banget untuk lauk sarapan Lauk makan siang Ataupun lauk makan malam Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah